Bekerja itu tidak hanya bekerja keras, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bekerja cerdas. Bupati Poso, Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu, hadir dalam pelaksanaan musyawara perencanaan pembangunan atomus rembang kecamatan tahun 2020, kelas tertiga Pamona Timur, Tenggara, dan Selatan pada Kamis 13 Februari 2020 di Gedung Pertemuan Desa Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan. Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Poso bersama pimpinan OPD, Bupati Darmin mendengarkan laporan singkat tentang pencapaian dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Poso dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelit Bangda Kabupaten Poso, Heningsi Tampai, yang menyatakan bahwa meningkatnya produk domestik regional bruto PDRB per kapita Kabupaten Poso diawali pada tahun 2016 naik Rp30,2 miliar hingga di tahun 2018 berada pada nilai Rp34,7 miliar di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar. Selain itu juga dilaporkan bahwa di tahun 2018, Kabupaten Poso menempati posisi keempat tertinggi se-provinsi Sulawesi Tengah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,19 menggantikan posisi Kabupaten Banggai Laut. Dengan mengangkat tema terwujudnya Poso Cerdas melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang didukung SDM yang andal dan bermatabat, kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa, LPM, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah kelas tertiga. Pada tahun 2019, kondisi kemiskinan di Kabupaten Poso pada posisi 15,65 persen. Nah ini menunjukkan tentunya keberhasilan pada indikator makro daerah. Kondisi kemiskinan Kabupaten Poso terus menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir. Untuk misi yang pertama, yaitu sintubu manusia cerdas. Apa ukurannya? Ukurannya adalah tingkat kriminalitas dan paham radikalisme yang menurun. Kita merasakan bahwa di Kabupaten Poso selama 3 tahun terakhir ini kita berada dalam kondisi yang damai adil dan sejahtera kita aman. Kemudian misi yang kedua ditunjukkan atau ukuran adalah ekonomi cerdas, pertanian cerdas, dan pariwisata cerdas. Nah ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang kami gambarkan tadi. Kemudian pendapatan perkapita, tingkat pelangguran yang menurun. Kemudian nilai tukar petani, berarti pertanian cerdas ditunjukkan dengan produktivitas di sektor tanaman pangan yang semakin meningkat. Kemudian pariwisata cerdas ditunjukkan, tentunya kita semua sekarang ini merasakan bahwa sudah semakin banyak kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara yang datang di daerah kita, karena daerah kita aman dan damai. Jadi kunjungan wisatawan di Kabupaten Poso meningkat. Selanjutnya pada misi yang ketiga, yaitu infrastruktur yang cerdas ditunjukkan dengan kondisi jalan yang semakin mantap dan baik. Kita lihat bersama bahwa saat ini untuk pembangunan di bidang infrastruktur menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Kita bisa menyaksikan Bapak dan Ibu sekalian, dan kita yang merasakan banyak jalan yang sudah diperbaiki dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir, tentang Poso Cerdas ditunjukkan dengan masih misi yang keempat, yaitu pendidikan cerdas dan kesehatan cerdas. Pemerintahan cerdas ditunjukkan atau indikatornya apa? Indikatornya adalah opini BPK. Jadi opini BPK adalah wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya adalah nilai sakit, nilai satuan akuntabilitas kinerja daripada pemerintah daerah. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat ini kami menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Februari yang akan datang, sudah dianggapkan oleh Kementerian Pendahidunan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah Kabupaten Poso akan menerima penghargaan atas sakit atau penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah yang akan diterima oleh Bapak Bupati yang dilaksanakan di Yogyakarta. Dalam sambutan Ketua DPRD Kabupaten Poso, sesi Kristina Mapeda SHMH mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang dinilainya memiliki perencanaan yang cerdas sehingga menghasilkan capaian pembangunan yang berkualitas pula. Sementara itu Bupati Darmin mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini bukan saja hanya bekerja keras, melainkan selalu berupaya bekerja secara cerdas. Selaku kepala daerah, ia juga berharap agar kepala desa maupun camat memiliki visi dalam memimpin desa atau wilayahnya masing-masing sehingga apa yang akan dikerjakan dalam kegiatan pembangunan itu benar-benar terarah dan tepat guna. Tentunya kita tahu bersama bahwa satu keberhasilan tentunya dilakukan dengan perencanaan yang baik atau kalau saya mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bapak Pendidpanda tadi adalah perencanaan yang cerdas ya, pasti akan menghasilkan pembangunan dan keberhasilan juga yang cerdas. DPRD sebagai unsur pemerintahan dalam daerah tentunya akan terus membangun sinergitas bersama dengan pemerintah daerah sehingga semua aspirasi hal-hal yang datang dari masyarakat. DPRD sebagai lembaga aspirasi yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat akan bekerja sama dengan pemerintah melalui pokok-pokok pikiran Dewan yang juga menjadi bagian dari amanat undang-undang dan harus menjadi bagian daripada rencana kerja pemerintah daerah yang diselaraskan dengan visi-visi pemerintah daerah dan juga diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Bapak Pendidpanda itu adalah mereka lah yang merencanakan bagaimana membangun negeri ini. Habis direncanakan diteliti, ya, diteliti. kemudian bagaimana dalam proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Semua ini adalah karena kerja-kerja dan kerja bersama antara kita semua OPD ditunjang dengan seluruh elemen masyarakat yang ada. Jadi, bekerja itu tidak hanya bekerja keras tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bekerja cerdas. Kalau kita bekerja keras itu capek, capek saja yang muncul. Tetapi kalau kita bisa bekerja cerdas, itu pasti akan kelihatan hasilnya. Jadi, harapan saya kepada kita semua yang hadir khususnya rekan-rekan kepala desa, camat, ya. Mari kita punya visi ke depan. Seorang pemimpin kalau tidak punya, tidak memiliki visioner dia hasilnya itu tidak akan kelihatan. Tetapi apabila pemimpin itu kepala desa, camat, dia punya visi yang jelas dan dia bisa bekerja dengan fokus, itu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, pasti bisa. Kegiatan ini juga diisi dengan laporan skala prioritas perencanaan pembangunan dari masing-masing kecamatan yang ada di kelas tertiga yang bertujuan untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sebelum penanda tanganan berita acara, Bupati Darmin kembali membuka kesempatan bagi pimpinan OPD agar menyampaikan sejumlah program yang akan dilaksanakan di wilayah kelas tertiga di tahun 2020. Selain itu, ia memberikan kesempatan kepada masyarakat wilayah kelas tertiga agar menyampaikan secara langsung apa yang belum tersampaikan dalam Mogombo Lipu sebelumnya, di mana menurut Bupati Darmin, ini merupakan beban tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dipenuhi dalam mengemban tugas yang sudah dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Poso. Humas Pemda Poso melaporkan. Terima kasih telah menonton!